Tapi kan dari sisi duta, sekarang hits banget dong. Ya kita tuh gak bisa bohong dong, jadi karyawan dengan jadi selebriti kan beda lah bayarannya. Kerja kita MC sekali aja, lebih besar dari gaji sebulan, produser. Cuman tekanan, mana lebih stres Kak Jay? Oke, jadi wartawan dengan deadline atau jadi entertainer yang meskipun dua jam bayarannya mahal, tapi kan tekanan, maksudnya mana yang lebih stresful buat Kak Jay? Ya kalau di news dong, tekanannya lebih tinggi dong. Betul-betul kita harus prepare dan kita ngerti, apalagi ada tamu untuk dialog dan segala macam. Kelibin entertainment kan wawancarakan lala-lala terlili, ketawa ke TV dan ya biasalah menghalir bebas aja begitu. Itu beda banget pressure-nya, cuman kali itu sekarang kalau di dunia entertainment, pressure-nya adalah share dan rating, nah itu pebunuh nomor satu. Share dan rating-nya job block, program-nya job block, udah di bawah 17, ah siap-siap deh. Siap-siap ke laut, bungkus. Nah itu pressure-nya di situ. Dan bagus ya, menurut-urut share rating-nya bagus, minute-by-minute-nya bagus. Jadi sebenarnya apapun profesinya ya Kak Jay ya, waktu kita jadi news anchor, ataupun jadi entertainer, semua tantangan tuh ada ya, semua pressure tuh ada ya. Betul. Dan pressure-nya kalau di dunia entertainment, pressure-nya beda sama di news. News kan kita paling siaran berdua, 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 berdua. Kalau di dunia entertainment, oh ada yang tidak semua orang suka dengan Anda. Kesuksesan Anda, keberhasilan Anda, oh siap-siap di sikut-sikut, oh ditebaran ini, omong sana, omong sini, aduh sikut-sikut. Padahal siaran langsung pun bisa saling menjatuhkan. Dan kita harus punya siap amunisi yang banyak untuk menangkal, menangkis, dan bisa serangan balik. Kalau enggak kita keok di atas panggung. Serius Kak Jay? Dari awal. Dari awal udah kelihatan. Kalau sirik-sirikan di panggung itu bisa kelihatan gitu, saling kemen. Oh kelihatan. Kalau lu ada teman akrab, kalau bukan teman akrab, kalau hanya sekedar data jadi bintang tamu, terus bintang tamunya kok lebih heboh daripada host-nya. Oh siap-siap. Di depan bintang tamunya rating minute by minute-nya lebih bagus daripada ini, produsernya menilai gini. Kok lebih bagus bintang tamunya daripada host-nya. Siap-siap. Kita diaksudisi. Gue pernah alami berapa tahun. Serius? Ceritanya-ceritanya Kak Jay? Ya begini, kadang jadi bintang tamu itu salah satu program. Terus host-nya bilang gini, ya hati-hati kalau dia bintang tamu, lama-lama dia bisa budeta program lu. Kok budeta? Gue bilang, enggak. Itu kan dari pihak stasiun TV tersebut, atau produser, dan segala macam. Mereka yang menilai kita dong. Kemampuan kita, acting kita. Kemampuan kita, stage act, dan segala macamnya. Tidak semua orang bisa terima kayak gitu. Sikut-sikutannya maut. Awal-awal dulu. Tapi lama-lama, setelah udah saling kenal, akhirnya di backstage udah saling ngomong, dan segala macam itu, itu lebih, akhirnya, ya bisa lebih nyaman, lebih santai gitu. Tapi tetap aja, aku lihat ya, tetap aja sikut-sikutannya maut. Apalagi yang pendatang-pendatang, apa, yang merasa udah senior-senior, yang udah gini-gini, juga merasa enggak nyaman. Oh, jadi di panggung live show gitu, meskipun dua host, tiga host, kelihatannya akrab gitu, tapi sebenarnya, bisa dibilang mereka lagi sikut-sikutan. Iya, kalau bukan teman akrab ya, kalau udah teman satu program, udah berlama-lama, udah berbulan-bulan, itu lain cerita, itu udah saling-saling akrab gitu loh. Ya, biasanya kalau datang yang ini, apa ya, biasanya awal-awal sih, biasa ada new kamar. Kak Kaji, pernah dipermalukan enggak? Maksudnya Kak Kaji, maksudnya sialan ya, pernah enggak? Bukan dipermalukan lagi, ngomong bahasa, hmm, quote-unquote, udah asak. Serius? Dan itu secara langsung, gue tunggu. Sampai tiga kali, hey, gue lebih senior dari Anda, walaupun Anda di dunia entertainment, Anda lebih senior, gue balas. Uh, rame, sempat rame. Uh, banyak itu ada beberapa artis yang tahu. Kita Laura saksinya waktu itu. Sebel Jamil saksinya ada deh. Nggak lah, gue usah disebutin. Orangnya terkenal soalnya. Wow. Awal karir aku dulu di dunia entertainment itu, 2013, 2014, oh itu tuh, sikut-sikutannya tuh maut banget. Gua salah apa, gua salah apa, emang gua terjun ke dunia entertainment, ada yang merasa terancam saat itu. Ada, sampai kayak gitu, rame. Ada yang sampai malapur, eh, lu pergi lapor presiden, Kak Polri juga, kok nggak takut? Gua maju tak gentar. Gua jurnalis senior, lu malapur kemana aja, boleh. Lu mempermalukan ku di siaran langsung, ngomong kata-kata huruf itu, kencang-kencang gitu loh. Nah itu, tidak semua orang kan bisa terima kayak gitu. Iya dong. Kenapa, Kak KJ, kenapa lu kalau bilang itu? Kalaupun gua itu, empat huruf itu, so what? So what? Do you have a problem with that? Padahal dia juga sama. Biasalah. Munafikun ya, Kak. Dua mawar rebutan satu panggung, satu meja, kan sikut-sikutan, mawar mana yang harus jatuh duluan gitu. Iya, cacau. Iya. Wow, hebat loh bisa ngalamin kayak gitu. Gua gak tau loh. Konflik batin luar biasa loh, bu, waktu itu rame. Ada beberapa artis saksi waktu itu. Gua inget banget, Tinta Laura tamunya, terus Ayah Pul Jami, waktu itu juga ada tamu, sebagai tamunya, habis apa lagi loh? Sempat rame, mau bongkok siaran. Padahal itu live loh programnya, stripping. Tapi yaudah, itu buat pengalaman bagi saya, jadi, tidak semua orang suka dengan kita, di depan kita manis-manis. Hai kakak, apa kabar? Hai kakak, apa kabar? Di belakang, ngetombak lu juga. Terus.